Presiden Latvia, Edras Jinkovic, pada minggu 8 September 2024 mengatakan drone militer Rusia jatuh di wilayah negaranya. Negara Baltik yang dulu anggota Uni Soviet itu bersih tegang dengan Rusia setelah merdeka. Latvia kini menjadi bagian dari blok Uni Eropa dan aliansi pertahanan NATO. Kami berhubungan erat dengan para sekutu kami. Jumlah insiden semacam itu meningkat di sepanjang sisi timur NATO dan kami harus mengatasinya secara kolektif. Tambah Rinkovic dikutip dari kantor berita AFP. Kementerian Pertahanan Latvia menyebutkan, drone tersebut terbang ke wilayah udara negara itu dari Belarus dan jatuh di kota Rezeknyi. Negara NATO lainnya yakni Romania. Pada hari yang sama juga melaporkan drone Rusia memasuki wilayah udaranya. Drone itu bertujuan menyerang infrastruktur sipil Ukraina saat malam hari. Sejak menginvasi Ukraina, Rusia berulang kali melakukan serangan malam hari di berbagai kota. Targetnya paling sering adalah pelabuhan di Odessa setelah Ukraina keluar dari kesepakatan ekspor kandung. Menteri Luar Negeri Ukraina Andriy Sibiga kemudian mengincam pelanggaran wilayah udara di Romania dan Latvia. Sibiga menyebutnya sebagai pengingat nyata bahwa tindakan agresif Rusia melampaui Ukraina. Polandia juga mencatat setidaknya dua kasus wilayah udaranya di langgar rudal atau drone Rusia yang menyerang Ukraina. Terakhir kali pada Desember 2023. Warsawa akhir bulan lalu menyatakan ada benda terbang memasuki wilayah udaranya. Tetapi kemudian menarik kembali klaim tersebut. Dalam wawancara dengan Financial Times yang diterbitkan pekan lalu, Menteri Luar Negeri Polandia Radoslaw Sinorski menyampaikan, Warsawa seharusnya berhak menembak jatuh rudal Rusia yang menargetkan Ukraina sebelum memasuki wilayah udara Polandia. NATO menentang usulan Polandia tersebut.